Sudah siap menerima PKG 2 pagi hari ini? Amin, haleluya, mari kesambutan selesai pagi hari ini Oke When is your step stretch? Saya berperan dengan kamu untuk semua Ada yang hidup-hidup Jangan sampai SPI, tunjuk sudah Bidik semua Kasih pijit-pijit dulu Kasih pijit-pijit dulu Saya 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 Minta-minta tadi Bukan bisa Anak-anak teenager Jika bisa Lanjut di depan Mungkin Kalau bisa join anak-anak teenager Saya Mau beri Karena At the end of this session Saya akan berbual-bual-bual Bisa aku kudus itu This is the last session So We'll be like a semi-anak session Okay Okay Is it possible Is it possible Kalau bisa ada Menerapat agak majik Untuk depan Begitu Supaya Presentation Yaluri 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 Okay Spirat Sampai 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 It's talking to you. It's just talking to your heart. Bila Tuhan ikutlah. Sebelum bulan, I ask for double-dose di dalam sesi. Sambut. Kerana kasih kerana bakarana makasih kerana bakarana makasih kerana bakarana makasih kerana makasih kerana makasih kerana makasih kerana makasih kerana makasih kerana. Surah ala 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 Surah al Thank you Holy Spirit Thank you Holy Spirit Just thank you for your presence Lord God Terima kasih For your sweet presence God And just release this beautiful Provelation and knowledge in our midst of God Just touch if you want And equip if you want And speak individually and corporately Church Lord this morning Lord Aku minta Bapak-Bapak hari ini Supaya aku berbicara buat kami Secara individu Secara berbicara buat kami semuanya Tuhan Just again Tuhan Yesus Saya minta kepada aku Supaya aku ikut kami Langkapi kami dari hatimu buat kami semuanya Sini kami pulang Sungguh-sungguh Tuhan We know what we need to do Lord God We know what you are saying In this hour for us Lord God Individually and also for the church Lord God So I pray a lot of artists this morning So just let your truth get entrance to our heart So just let your truth get entrance to our heart Oke Sering conclude Wah kita punya next level recruit ini Dan punya equip saudara Nah kemarin pasti Jiri bicara tentang The 4G Next level Nah saya mau Di pagi saya Bangun berdoa bangun dan buat kasih message ini Dan saya belum pernah dengar Bisa belum pernah dengar Tentang 4G Baru kemarin Dari-dari musuh JV Sekilas saja itu Tapi hari ini saya mau Browsing dan lihat apa yang Tuhan katakan Equip kita Coba katakan sama-sama The next level The next level 4G 4G Oke 4G Ya 4G G yang pertama Dan kita akan kembali kembali kemudian The next level The first G Is Grace Rules Sekarang sama-sama Grace rules Grace Itu anugerah Kekasakarunia Ya Rules Itu anugerah Tuhan Yang memerintah Dalam hidup kita Grace Yang Yang Rule A life Grace Karena gak mungkin Kita bisa bergerah kemana pun Tanpa anugerah There's no way We can't move Anywhere in life Unless The grace Of God Rules Our life Now On a point There's three level Of grace That God Will take us Into Us We have to move From one level Of grace To the other Level of grace Because the Bible Said that Jesus When Jesus Was on this earth That he Walked from Grace To grace From faith To faith And from Glory To glory Katakan sama-sama From grace To grace Oke Dari satu Angugerah Pada angugerah Yang lain Dari satu Kasih karunia Pada kasih karunia Yang lain Begitu Nah The first level Of grace This is the Basic level Of grace Called The saving grace Katakan Saving grace Saving grace Ini Efesus Pasalnya yang kedua Vision chapter 2 In verse 8 To verse 9 The Bible We are saved By grace And it's not Our work Our good work Our effort It was the King Of God So this is The first level Of grace Jadi setiap orang Yang sudah percaya Bantu Tuhan Ini grace Yang merupakan Conditional grace Kita semua ada disini Ini ada disini The saving grace Atau anugerah Kasih karunia Yang menyelamatkan kita Kita diselamatkan Bukan usaha kita Bukan perbuatan Baik kita Bukan oleh Kesalahan Dan kekudusan kita We are saved Not because We are member Of certain church Or just believe A certain doctrine But we are saved Because it's The grace Of God Now this is What make the difference Between Christianity And all the other Religion In the world It's the grace Of God That we are saved By grace All the other Religions That they are saved By their work They're saved Because they're Obeying The religious Sharia You know They are saved Because Certainty You have to pray You have to Give sacrifice You have to Do certainty In order for them To obtain The salvation Now In the Christian Faith We are saved Not because Of what we do We are saved Because what Jesus Has done On the cross Amen We are saved And selamatkan Karena apa Yang Yesus Sudah kerjakan Di atas kayu salib Bukan karena Kita berdoa banyak Memberi banyak Ke gereja aktif Dan kita jadi Member Certain Angga gereja tertentu Kita diselamatkan No Heaven Cannot be Obtained By Your On God Word Heaven Is a Give From the Father Is the Grace From the Father To us So what You need To do Is just Receive It by Faith Just Receive It by Faith By Faith By Faith By Faith That Grace Fall From The Cross Anugrah Itu Melalui Dari Salib Yesus Christus Mercy Belas Kasian Kemurahan Tuhan Melepaskan Kita Dari Apa Yang Seharusnya Kita Tangguh Dalam Di Ini The Mercy The Mercy Of God Set Us Free From What We Deserve In Allah We Deserve Judgment Because We Are Sinner The Bible Said The Wages Of Sin Is Dead The Wages Of Sin Is Dead So We All Are Sinner Born Sinner We Are Sinner By Nature We Are Sinner By Our Action Our Conduct Our Habit Our Thought We Are Sinner So We Deserve Death Because The Bible Said Romans 6 23 The Wages Of Sinner Death But His Mercy Set Us Free From The Judgment Because Of Sin But The Grace Of God Make Us Receive Something That We Don't Deserve Bisa Bisa Lihat Lihat Demersi God Kemurahan Tuhan Melepaskan Kita Sehingga Tidak Menanggu Apa Yang Kita Layak Tandu Kita Layak Dihukum Karena Tidak Orang Berdosa Tapi Kemurahan Tuhan Membebaskan Kita Dari Judgment Karena Dosa Dosa Kita Membuat Kita Menerima Sesuatu Yang Kita Tidak Layak Terima Not Of Us Are Deserve Salvation Not Of Us Are Deserve Heaven But That What You Call Grace Kalau Tangan Satu Di Awal Bulan Sudara Bekerja Bekerja Di Semua Perusahaan Dan Setiap Tangan Satu Sudara Terima Gaji Terima Salari Set Tangan Satu Gaji Terima Tangan Satu Itu That Is Not Grace Because You Deserve Right Because You Work So You Work For The Month You Receive Pay That Is Not Grace It Work You Deserve To Receive Salary Because Of Your Hard Work In A Month The Mercy And Grace Is Like This Kamu Ada Di Sebuah Perusahaan Kamu Tidak Bekerja Sepanjang Bulan Itu Tapi Justru Kalau Korupsi Perusahaan Itu Kamu Merampok Perusahaan Itu Kamu Curi Perusahaan Itu Tapi Setiap Tanggal Satu Kamu Terima Gaji Bahkan Dimayakan Gaji Can You Sit Between The Mercy And Grace Hello Mestinya Karena Kamu Korupsi Perusahaan Hukum Kamu Put You In Cell Because You Corruption Because You Still Born Company But Instead You Know The Mercy Of That Company Set You Free From Cell That You Deserve Because You Still Born Company Instead Of Cell He Promote You He Increase Your Salary Can You See The Difference Between Mercy And Grace Bisa Sebenarnya Perbedaan Tidak Kemurahan Tuhan Dengan Anugerah Tuhan Dan Harusnya Kita Dihukum Karena Dosa Kemurahan Tuhan Melepaskan Dari Penghukuman Yang Saya Saya Dik Terima Kita Layak Tapi Anugerah Memberi Kepada Kita Membuat Kita Menerima Apa Yang Tidak Layak Terima Seharusnya Neraka Dia Kasih Surga Dua Kita That What Grace Do To Us Unmerited Power Of God That How You Define Grace So Okay So This Is The Level The First Level Of Grace It's A Saving Grace God 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 Because Because Of His Mercy Because Of His Grace And It's Not Our Own Work Dan yang ketiga Berdasarkan kasih karunia Yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada siap orang Di antara kamu jangan memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kau pikirkan Tapi indahlah kau berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah Kepada kamu masing-masing So this verse said That each one of us We have received a ministry grace That if you read continue Now in verse 7 Ada tujuh grace disitu Tujuh anugerah Seven what you call Motivational gifting Seven natural talent That God grace each one of us Ada leadership Ada belas kasih Ada giving Ada counseling Ada tujuh disitu Manifestasi dari anugerah Tuhan Yang Tuhan ingin kita aktifkan itu Dan pakai itu Kasih karunia yang Tuhan berikan Coba-coba lihat ayat-ayat ke bawah Ayat-ayat keempat Terus ayat yang kelimanya Verse 5 Demikian juga kita Oke Satu tubuh Kemudian Dan yang ke-6 Demikianlah kita mempunyai karunia Yang berlain kita untuk Yang berlain Menurut kasih karunia Jadi itu kata itu Menurut kasih karunia Yang diadung keratkan kepada kita Jika karunia itu untuk berubuat Itu yang pertama Berubuat Baiklah kita melakukannya Yang berlain Jika karunia itu melayani Serving Oke Dan untuk grace Kemudian yang kedua Yang ketiga Ada karunia yang mengajar Teaching Kemudian yang keempat Terus Atting 11 Verse 6 Jika karunia itu menasihati Ada karunia yang menasihati Baiklah kita menasihati Siapa yang membagi Give in Baiklah yang membagi Dan ada yang melakukan dengan Hakian ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Dan leadership Oke Baiklah dia pemimpin Melakukan dengan rajin Siapa yang menunjukkan Kemurahan Compassion So there's the seven Grace That God Has invested In each one of us That we need to use The seven grace That he gave to us To serve God And serve people Now the first level Has something to do Just with us Yang pertama Dari saving grace Dan sekarang Menyelamatkan Kaitannya dengan Our security We are safe Heaven is our Oh You can't It's secure Because it's grace It's not your work Tapi Tapi itu Mungkin Dan next level Grace Yang namanya Kasih karunia Untuk melayani Dan setiap kita Bisa Melayani Tuhan Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih Salah satu dari tujuh Kasih karunia ini Yang di dalamnya Disitu karunia Bernubuan Bahasa Inggris Di panggung kata Perceiver Proposize Disitu Bukan Bernubuan Nabi Tapi Perceiver Dan The ability Like You have The sixth sense Ketika Tentang orang Somehow You just Know That person Is not Honest Seperti Culture Perceiver That's what In English Word Bernubuan Disitu Nah There's Certain People That Some Of You You Have That Kid Natural Kid From The father And It's The grace Of God That He Put In Your Spirit You Have That Keep Of Perceiver Okay You Can Sense That When you Meet Somebody You Know About That Person It's Spiritual Berdiri Tuhan Kasih Karunia Mengajar Teaching Karunia Menasehati Karunia Giving Karunia Belas Kasihan Karunia Memimpin Nah This is All The grace Semua Sudara Memiliki Salah Satu Dari Tujuh Engkau Cua Abort Binten Dan Berdiri Semua Sudara Memimpin Ada Banyak Orang Bukan Kristen Juga Bukan Bisa Memimpin Memberi Ada Banyak Orang Yang Bukan Kristen Semua Orang Punya A Heart To Give Compassion Menasehati Counseling Orang Mungkin 2 Teaching Now This Is The Second Level Of Grace That We Need To After Eat The Next Level Of Grace disini ini adalah teaching saya perlu 3 hari untuk mengajar soal ini sudah aku untuk how to find your place in the purpose of God bagaimana menemukan fungsi karuniamu yang tepat itu ada assessmentnya ada counselingnya, konsultasinya saya perlu 3 hari untuk mengajar ada 5 tes karunia di dalamnya ada orientasi kerja ada DISC personality traitnya kemudian ada yang romah 12 ada passage juga karunia dan kemudian ada karunia roh budus ada passage juga dan konsultasinya dan kemudian yang ketiga this is the next level of grace that God wants us to enter and to move in itu adalah it's a specific grace katakan specific grace besus pasannya keempat vision chapter 4 besus pasannya keempat dia mundur dulu ke ayatnya ke 8 ayatnya ke 8 in verse 8 ya itu sebabnya dia naik ke tempat tinggi dia membawa tawangan-tawangan dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia terus bukankah dia naik berarti dia juga terturun bagi bumi yang paling bawah ya langsung verse 11 dan dia lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita maupun tumpah-tumpah dan mengajar-mengajar okay this is what he called the specific grace that jesus when he died and then he rose up from the dead and he ascended to heaven this is what he called the ascension gift karunia yang ibrika when jesus ascended to heaven that jesus gave this specific grace because not everybody have this grace not everybody called into the office not everybody now this specific grace that some it's like his brother dikatakan di sini beberapa dikatakan yesus memberikan beberapa atau menjadi rasul rasul beberapa nabi nabi beberapa penginjil penginjil beberapa gembala gembala beberapa pengajar pengajar atau guru so there's a five ascension gift now this is a specific grace why did I call a specific grace again because not everybody walk in this office which grace are you getting right now are you just the first level of grace the second grace just enjoying salvation and that's all sitting with you Sunday after Sunday become a good Christian and that's all or are you moving into the ministry grace where you start developing you God give you the passive into leadership now start leading in your school in your church you develop that leadership giving counseling compassion you start moving into that ministry base use that grace to serve God and serve people wherever you want amen hello Tuhan sudah kasih kasih karuniai semua sudah memiliki salah satu dari tujuh itu minimal surah punya tiga dari tujuh itu ya ada orang yang punya karuniai melayani luar biasa sekarang dia gak tahan kalau dia berantakan orang yang lain diberantakan itu langsung jangan disapu langsung disuruh dia langsung kerja dia langsung kerang gitu ya terus menyerangkan kisah itu tentang apa di rumah makan padang jatuh kayak rumah makan padang mobil banyak kak kok tujuh orang datang dengan tujuh ministri yang berbeda orang yang karunia ke pemimpinan langsung dia order semua teman-teman yang di rumah makan padang dia berkata eh atolong kamu ambil maki kamu ambil sapu kamu ambil kain pel atolong berisi orang yang punya karunia mengeri lihat gitu langsung dia berkata ah ah jangan kuat saya akan bayar semua dan ganti semua kali beri dia mau beri orang yang beri masuk ke karunia belas kasihan dia duduk samping orang yang it's okay dia nangis 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 dan menjadi perasaan bersahabat nangis dan bersahabat nah oke saya juga pernah menjatuhi kering lagi itu it's okay orang yang kalau menasehati dia berkata hey ma'am come on rest up kau setakut ya kejar Tuhan itu kawan kembang kita encourage di mana si hati itu powerful sekali si orang yang tidak jatuh dia bisa bangkit lagi bisa bangkit lagi so dia bisa 7 karunia berbeda bisa datang dan kemudian solve the problem guru kalau datang dia itu dia mulai mikir dia mulai analisa kenapa kenapa dia jatuhi apakah penasar paling pisah yang tidak jatuhi seperti itu atau gaya gravitasi namanya guru research terus analisa guru gitu jadi guru itu kayak gitu jadi dia 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 sebagainya di mana-mana research mikir yang seperti itu orang yang punya karunia yang ngebua dia bilang gini nah kan tadi gue sudah bilang gue sudah punya feeling maksudnya jangan bawa banyak itu pasti jatuh kalau lewat situ kalau punya feeling dari tadi bisa saya lihat 7 ministri 7 kasih karunia berkerja bersama-sama untuk melayani satu orang ini so laka lah kalau cuman satu karunia saja cuman karunia yang persifra yang perlu buat gitu dia lihat orang jatuh gitu gue udah kasih tau ya ya udah gue udah kasih tau dia gak tau dia gak tau dia gak tau dia gak tau dia cuma bilang gue udah kasih tau bye so which race are you in dari 2 jadi oh ya specific race ada yang dipanggil menjadi rasul rasul itu the same ya kan ada yang dipanggil menjadi nabi rasul itu jari jempol gini karena dia nomor 1 gitu ya nah nabi jadi telunjuk kadang-kadang nabi itu selanjutnya lunjuk dosa orang lunjukin arah gitu kan kalau ada orang tanya oh arang pokono itu mana ya begini astras itu itu kalau 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 jari lunjukin Jadi penginjil selalu diada di tempat depan Rasul belum masuk, gembala belum masuk, guru belum masuk, penginjil dari sana dulu Jadi penginjil selalu ada di sana lebih cukup bawa injil di sana Itu that's the gift of evangelists Dan teknologi ini gembala Karena cincin tarian gak ada di tempat Lucu ya, karena kerja gembala sangat punya ngawinin orang So the word of a pastor is, you know, married people When put wedding ring So this is a pastor's kid Belajar manis ini guru Paling kecil, tapi dia paling keliling Belok, dia bisa masuk sini Dia bisa masuk kemana-mana, jadi Surah gak mungkin, terikat surah gatal gitu Mungkin lagi gembala Mungkin Ini guru, pengejar, kayak gitu Dia kecil, melindungi, bisa masuk kemana-mana Dia bilang, that's what the teacher says Coba berapa-apa saudara ya Dia mulai awakening Kayaknya saya punya specific grace itu dia Move to the next level of grace Hello Kata kita sama-sama Saving grace Ministry grace Specific grace Specific grace Oke Kalau ketiga-tingganya Gereja harus move kepada level grace ini Sampai bukan benar saving grace Gereja harus mengerti dengan jawatan ini Kamu di ofis mana Kamu prophet, kamu apostle, kamu teacher, kamu evangelist Or, where are you Oke, let's let's move to the second one G yang kedua G yang kedua Is gratitude Katakan gratitude Oke Gratitude Nah There's a different level of gratitude Ya Get it Kalau bersyukur, berberima kasih Hati yang bersyukur Untuk berdekat itu biasa Ya Itulah penggasan Para satu Sukur Gajian Tuhan thank you Bersalari Enggak usah berterima kasih Itu sudah pasti di gaji Kalau tidak di gaji Itu sudah bisa suku Sudah Kalau disini gitu Gitu So It's Ordinary Kalau sebenarnya cuma Awal bulan Terima gaji Dan Tuhan thank you Terima gaji Tuhan terima kasih Saya sehat Terima kasih Istri saya Baik banget Bagi ini Gitu It's common Everybody can do it If you just say thank you For Pay That you received In the first week of the month It's easy to say thank you Lord When you are in good health Easy to say thank you Lord When you get what you want Easy to say thank you Lord You have But how about something that you really want And you don't have now Can you say thank you Lord You are Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton